Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezginya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Masih kepo sama orang yang mungkin menjadi pusat perhatian kamu Dan mungkin kamu juga adalah pusat perhatiannya dia Apa sih kontak batinnya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan Untuk energi saat ini? Atau mungkin juga hal ini sudah terjadi? Atau mungkin belum terjadi? Kita cek bersama-sama tentang kontak batinnya dia bersama diri sahabat kebahagiaan Dan sebelum ke pembacaan Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general reading Yaitu energi banyak orang Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada ya Sahabat kebahagiaan dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Yang baru bergabung di channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Oke, tentang kontak batinnya Bersama diri sahabat kebahagiaan Kevin tarik dulu untuk signifikator Apa yang semesta hadirkan kepada kita Untuk energinya Kita cek bersama-sama Oke Kita akan cek Ini adalah signifikator Dari semesta Tentang kontak batinnya Dengan diri sahabat kebahagiaan Kevin ambil 3 buah kartu saja Oke Kita cek untuk energi pertama Ada kartu 4 of sword Ada kartu 4 of pentacle Tapi reverse Dan ada kartu 9 of one Angka 4-4 Di dalam kartu tarot Ini menjadi angel number kamu Ada sesuatu hal yang sifatnya berubah Ada sesuatu hal yang sifatnya adalah menetap disini 4 of sword Bagaimana kontak batinnya dia Ya dia memang terhubung ketika dia berada di kondisi tenang Ketika sahabat kebahagiaan atau dia berada di kondisi tenang Ini justru akan memudahkan kalian untuk terhubung satu sama lain Ya Energinya ini adalah energi yang paling banyak adalah LDR ya LDR atau mungkin juga kamu dengan dia lagi ada sebuah jarak Jaraknya adalah jarak tempat ya Bukan jarak perasaan ya Tapi kalian masih tetap terhubung sih Masih tetap terhubung Karena Kevin melihat hubungan kalian Akhir-akhir ini mungkin Rada sedikit tenang ya Atau mungkin juga rada sedikit tegang Tapi hal ini tidak akan pernah Mempengaruhi hubungan kamu menjadi hancur atau apa Di energi kartu 4 of sword Yang Kevin lihat kontak batinnya dia adalah Seseorang yang sedang fokus disini Ketika lagi tenang Dia fokus kepada pikirannya Dan pikirannya ini memang terhubung kepada Orang yang dia cintai Yaitu sawat kebahagiaan Berkaitan dari hubungan yang cukup lama Ini adalah hubungan yang membekas di dalam pikiran bahwa sadarnya dia Kevin melihat untuk orang ini memang memiliki kontak batin yang kuat sama kamu ya Yang pertama Kevin lihat ada hubungan twin flame Ada hubungan soulmate Untuk hubungan karmik Sepertinya disini tidak masuk ya Dalam kontak batinnya Kamu dengan dia terkuatnya itu Soulmate Twin flame Atau mungkin juga hubungan sehati Karena ada energi fisik dari kartu 4 of pentacle 4 of pentacle yang sifatnya adalah reverse card Kevin melihat banyak sekali masalah-masalah yang kalian pikirkan Terutama masalah-masalah yang berkaitan dari pentacle Atau masalah uang Ya Mungkin Sebagian dari sawat kebahagiaan Ada yang dirugikan secara finansial Tapi untuk hati dan perasaan Kalian masih tetap terhubung Walaupun dirugikan secara finansial Tapi hal ini tidak akan merubah perasaan kamu Atau perasanya dia Untuk bisa saling terhubung satu sama lain Menjalin sebuah hubungan Pasti ada Aja yang dikorbankan Entah itu waktu Entah itu bentuk perhatian Entah itu uang Semuanya adalah Konsumsi dari ranah percintaan Kalian ngejalin hubungan ini Yang dikonsumsikan itu memang ada di materi Ada di waktu Ada di perhatian Ada di ketulusan Tapi ini semua adalah sebuah pembelajaran hidup Biar kalian hubungannya Agar tetap terjaga Dan akan tetap bertahan Kontak batin ini Yang kayak pilihat di kartu 9 of 1 Ini akan masih tetap bertahan Jika sawat kebahagiaan ini tidak Terlalu Istilahnya adalah Membuat Atau memberikan Atau mengorbankan banyak konsumsi energi Termasuk dari materi Perhatian Kalau misalkan sawat kebahagiaan ini Tidak terlalu banyak nih Kalau stabil Dia juga stabil Ini energinya ini Akan saling menghargai satu sama lain Ya Terkadang yang namanya manusia itu Ketika dia sudah memberikan Banyak hal Waktu Perhatian Materi Tapi orangnya tidak Ada Rasa untuk menghargai Pasti kecewa itu ada Wajar Manusia Kecewa itu wajar Tapi Kevin melihat disini Bahwa Hubungan kalian itu Sejatinya masih tetap bertahan Dan masih akan tetap ada Walaupun beberapa kerugian terjadi Tapi ini tidak menutup kemungkinan Kontak batin kalian Akan terus ada Sampai kapanpun Karena orang ini Sejatinya Selalu membutuhkan kamu Nine of one Artinya adalah Seseorang yang Sudah menutup hati Kepada orang lain Dalam urusan cinta Hanya memfokuskan Ke diri Sahabat kebahagiaan Ada simbol Seseorang yang berdiri disini Walaupun dia terluka Tapi dia siap Membentengi diri Agar siapapun Yang masuk ke dalam Ranahnya dia ini Tidak mengambil Atau mencuri hatinya Hanya sahabat kebahagiaan Yang bisa Mengambil Atau mencuri Perhatian Energinya cukup positif nih Dari signifikatornya Apapun yang terjadi Baik dari masalah finansial Masalah konsumsi energi Yaitu Mengorbankan banyak waktu Perhatian Materi Ini tidak menutup Kemungkinan ya Sahabat kebahagiaan Bahwa Orang ini Untuk saat ini Masih membutuhkan kamu Dan kita akan cek Untuk energi sebenarnya Dari orang ini Kontak batinnya Antara kamu dengan diri Antara kamu dengan dia Apa yang terjadi Selama ini Dari dirinya dia Dari perasaan emosionalnya Terhadap Sahabat kebahagiaan Kita akan cek ya Ini adalah energinya dia Oke Queen of coin Yang dia pikirkan Tentang sahabat kebahagiaan Ini memang Kesetiaan kamu Queen of coin Ini adalah simbol dari kesetiaan Dia bisa memperlakukan Sesetia mungkin Sama diri sahabat kebahagiaan Karena kamu adalah orang Yang sangat berpengaruh Terhadap hidupnya Kamu adalah orang Yang menghargai diri dia Makanya dia berupaya Sebaik mungkin Untuk ngejaga Hati kamu Walaupun banyak sekali Pertikaian Tapi itu adalah Bumbu-bumbu Permasalahan hidup ya Kevin lihat Untuk energi saat ini Dia sudah mulai tenang Sudah mulai tenang Sudah mulai bangkit Dan mulai percaya Bahwa Apa yang dia rasakan Memang benar cinta Berusaha untuk setulus Mungkin sama kamu Queen of coin Simbol dari Sesuatu yang berharga Kamu adalah orang yang berharga Di dalam Kehidupannya dia Kontakt batinnya dia itu Memang Cukup Kerasa banget ya Ketika kamu mungkin Lagi sakit Dia tiba-tiba Nelpon kamu Atau tiba-tiba Hubungin kamu Atau mungkin juga Ketika sahabat kebagian Lagi kondisi cemas Dia tiba-tiba muncul Ini bukanlah Sebuah kebetulan ya Batinnya dia itu Memang Sudah deket sama kamu Dan cinta yang paling kuat Disini adalah Cinta secara fisik Karena kedekatan kalian Cinta secara fisik inilah Yang membuat Koneksinya itu Semakin dekat Bagaimana untuk bisa Mengkoneksikan Cinta secara fisik ini Biar koneksi batinnya Kuat Dengan cara Memegang tangannya dia Atau mungkin juga Memeluk dia Atau mengusap kepala dia Dan menyebut nama dia Dalam hati Ini akan Memudah kalian Sahabat kebagian Yang memiliki Koneksi cinta secara fisik ini Agar terhubung Secara batinnya Dan ketika batinnya Kalian terhubung Maka apa yang Pasangan kamu rasakan Itu akan Bener-bener Kerasa banget Bener-bener bisa dirasa banget Selanjutnya ada Kartu Seven of Swords Oke Sahabat kebahagiaan Kontak batinnya dia Untuk saat ini Dia masih Memperhatikan kamu ya Mungkin hubungannya Lagi jauh atau apa Dia masih memperhatikan kamu Dia masih sering Nengokin story kamu Instagram kamu Atau social media kamu disini Karena Walaupun jarak kalian jauh Atau apapun Dia gak Akan Pernah bisa Ngelupain kamu Perhatiannya dia memang Mungkin Tidak Tidak terlihat secara jelas ya Tapi orang ini memang Memperhatikan Segala bentuk gerak-gerik kamu Kamu lagi main Sama siapa Kamu lagi Ngapain Bagaimana Kehidupan kamu Bersama keluarga kamu Dia memang sudah tahu Sudah tahu Karena orang ini Diam-diam Selalu memperhatikan Segala sesuatu yang ada Di dalam diri kamu Seolah-olah Sahabat kebahagiaan itu Kayak dimata-matain Sama dia Tapi Memata-matainnya Disini Bukanlah Energi negatif ya Untuk Membuat diri dia Mencari celah Dari kesalahan kamu itu Tidak Ini adalah bentuk Perhatiannya dia Untuk melihat Kondisi kamu Apakah baik-baik saja Atau tidak Ketika Kondisi kamu Tidak baik-baik saja Dia akan muncul Dia akan muncul Adakah itu Five of one Dia siap Mau ngebantu Sahabat kebahagiaan ya Walaupun terjadi Sebuah perselisihan Mungkin hubungan kamu Dengan dia nih Lagi Kurang baik Atau apa Tapi dia tahu sih Apa yang kamu rasakan Walaupun ada Sebuah pertengkaran Dia tahu Kamu itu cinta sama dia Kamu itu nyayangin dia Dia tahu itu Tahu apa yang sudah terjadi Kalau sahabat kebahagiaan Masih bertanya Dia masih cinta aku enggak ya Dia tahu tentang pengorbanan aku enggak ya Jawabannya adalah Tahu Kenapa tahu Karena dia membutuhkan waktu Untuk tenang Untuk bisa berpikir disini Di kartu four of Sword Dan di kartu four of Pentacle disini Ini mengindikasi bahwa Dia sudah Sudah paham tentang konsumsi energi kamu Yang sudah Melibatkan banyak tenaga Pikiran Materi Yang hanya kamu berikan kepada dia Dia tahu Lalu selanjutnya Ada kata Sick of Sword Sahabat kebahagiaan Perubahan dalam kehidupan kamu Bersama dia Sebentar lagi ini Akan terjadi ya Ada sesuatu hal yang akan Sahabat kebahagiaan rasakan Kamu akan jauh lebih bisa Mengakses diri dia Dengan mudah Berkomunikasi dengan dia itu Dengan mudah Karena orang ini ada pergerakan bahwa Dia akan masuk ke dalam kehidupan kamu Untuk Semakin intim Semakin intim Ketika keintiman kalian terbentuk Maka koneksi batinnya dia itu akan semakin kuat Salah satu cara Biar dia juga bisa Merasakan koneksi batin yang kuat adalah Dengan cara Pegang tangannya Pegang tangannya saja Atau mungkin juga peluk dia Karena itu Sudah bisa memberikan Charge energy Ini adalah energinya Selanjutnya ada kartu Death Death di dalam kartu tarot Itu memang memiliki makna Tentang sebuah transformasi ya Kalau hubungan kamu sama dia itu Lagi gak baik-baik saja Di kartu Five of One Perjalanannya di kartu Sick of Sword Dan kartu Death Ini ada sesuatu hal yang berubah Jika kondisinya sekarang adalah Tidak baik-baik saja Kedepannya Satu minggu kemudian Akan ada sebuah perubahan Hubungannya akan jauh lebih Baik lagi Sahabat kebahagiaan Karena batinnya dia ini Sudah mulai ngerasain Bahwa kamu adalah orang Yang selama ini Memperhatikan dia Kamu adalah orang Yang paling banyak Mengorbankan Segala sesuatunya Untuk diri dia Makanya dia tidak sanggup Dan belum siap Untuk ngebuka hati Dan perasaannya Ke siapapun Di kartu Nine of One Oke Kita akan cek lagi Ada kartu Emperor Sahabat kebahagiaan Masih terkendali sih Kepiniat Energy ini Masih terkendali Kamu mau Nyuruh dia Seperti apa Orang ini Dicerna dulu Dalam hati Kemudian dia bisa Memberikan Apa yang kamu mau Di sini Dia bisa Emperor ini adalah Simbol dari Kekuatan kamu Kamu punya kekuatan Kamu punya power Untuk Merubah hidupnya dia Menjadi lebih baik lagi Power kamu di sini Memang Cukup kuat Karena peran Sahabat kebahagiaan Ini Yang paling banyak Berjuangnya Sehingga dia akan Menghargai kamu Oke Hero Pen Koneksi spiritual Cinta spiritual Ternyata masuk di sini Yang bingung tentang Apa sih Koneksi cinta spiritual Koneksi cinta spiritual Ini adalah terhubung Ke hal-hal yang mungkin Vibrasinya Jauh lebih tinggi Asap kebahagiaan Ya walaupun Kamu Tidak ada Sebuah status Apapun Tapi kekuatan spiritual Kamu Di energy Memahami ini Akan membuat Hubungan kalian itu Bisa semakin dekat Walaupun berjauhan Dekatnya dalam artian Perasaan kalian itu Bisa tersampaikan Satu sama lain Tanpa berkata Sedikit pun Gak usah berkata Aku sayang kamu Sayang kamu Gimana kabarnya Enggak Kalian bisa ngerasain Apa yang terjadi Dalam diri dia Dan dia Ngerasain apa yang terjadi Yang terjadi Dalam diri kamu Ini adalah bentuk Dari cinta spiritual Yang vibrasinya Jauh lebih tinggi Ketimbang cinta Secara fisik Sahabat kebahagiaan Kontak batin kamu Dengan dia ini Hanya bisa kalian Lakukan berdua saja Mungkin selama ini Sahabat kebahagiaan Bertemu dengan siapapun Ya biasa-biasa saja Tapi dengan orang ini Berbeda Ada sesuatu hal Yang kalian rasakan Yang tidak bisa dijelaskan Secara logik Kenapa ya Aku bisa ngerasain dia ya Aku bisa ngerasain Energinya dia Kehadirannya dia Meskipun jauh Gak tau kenapa Kayak deket banget loh Kayak deket banget Dengan aku Sehingga Segala sesuatu Yang aku jalanin Ini kayak ada yang menemanin Yaitu diri dia Kalau misalnya Sahabat kebahagiaan Ngerasain ini Ini adalah bentuk Dari cinta spiritual Bahwa kemanapun Kamu pergi Kamu seperti terlindungi Oleh energinya dia Seperti ada di samping kamu Dan kamu percaya Bahwa dia selalu Mendoakan kamu Dan kamu selalu Mendoakan dia Dan ini adalah Bentuk permujudan Dari doa kamu Bahwa dia akan Selalu menemani kamu Meskipun Tupu fisiknya Berjauhan Kalau misalnya Koneksi ini Sahabat kebahagiaan Ini sudah tergolong Ke cinta secara spiritual Dia melindungi kamu Menjaga kamu Walaupun tubuh fisiknya Enggak ada Dan kamu percaya Bahwa energinya dia Itu ngikutin kamu terus Ini adalah cinta spiritual Karena apa? Ada doa disitu Kamu berdoa Dia Akan selalu menemani kamu Dan kamu akan Selalu menemani dia Makanya Sahabat kebahagiaan Tidak pernah merasa takut Tidak pernah merasa Bingung Ketika ngambil Sebuah keputusan Dari sebuah permasalahan Karena energi kamu itu Selalu merasa Didukung terus Sama dia Oke Four of Swordsnya Ini muncul dua kali ya Ini ada kartu Four of Swords Di sini ada kartu Four of Swords Berkaitan dari Energi kartu Four of Swords Kamu memiliki sebuah Energi yang Untungnya Menguntungkan Sama dia Cepat Cepat lambatnya Hubungan kamu dengan dia Ini ada sebuah pemulihan Ini ada sebuah pemulihan Dari sebuah hubungan Ketika kalian sudah bisa berpikir Memahami satu sama lain Hubungan kalian akan semakin fokus Akan semakin fokus Kondisi seperti ini Lebih baik kamu mengafirmasikan Energi positif Untuk memanggil diri dia Atau memberikan sinyal kepada diri dia Bahwa Aku adalah orang yang paling kau cintai Aku adalah orang yang terbaik Dalam hidupmu Kamu tahu Aku cinta sejatimu Sampaikan hal ini Afirmasi ini Kepada diri dia Karena orang ini memang Sedang memfokuskan batinnya Kepada kamu Kalau misalnya sahabat kebagian Ngerasain sinyalnya dia Dalam emosional kamu Dalam batin kamu Sampaikan sinyal ini kepada dia Sampaikan bahwa Aku adalah cinta Sejati kamu Aku adalah orang yang terbaik Untuk kamu Maka itu bener-bener Langsung kesampaikan Bersama dia Dan dia akan Memperlakukan kamu Jauh lebih baik lagi Karena Kevin lihat Seminggu ini Di bacaan Kevin hari ini Seminggu ke depan Hubungan kalian akan menjadi Baik-baik saja Afirmasikan hal ini Sahabat kebagian Karena ini adalah Sebuah pesan Yang disampaikan pada semesta Bahwa hubungan kamu Akan semakin tenang lagi Dikatut 4 Oswald Ini adalah sebuah Pemulihan energi Dari pertengkaran Yang kemarin Kamu afirmasikan positif Energi disini Ini akan memberikan Hal yang positif Ya kapan kalian bisa Melakukan afirmasi positif ini Ketika kalian bangun pagi Mungkin kalian bangun subuh Ini jam 4 subuh Sebelum melakukan aktivitas Afirmasikan hal ini Karena ini bisa langsung Terkoneksi Terkoneksi ke dalam pikirannya dia Jam 4 pagi ini jauh lebih baik Bener-bener akan tersampaikan Kedalam energinya Atau kedalam tubuh fisiknya Atau kedalam batinnya dia Dia juga sama Mungkin ketika dia bangun pagi Dia mengafirmasikan Bahwa dia menarik energi kamu Makanya bisa ketarik Tanpa dia sadari Ini ketarik Selanjutnya Ada kata judgment Bener Salah kebagian Judgment ini sesuatu hal Yang dibangkitkan Ada kristus disini Yang membangkitkan seseorang Untuk bisa mengikuti Jalan kebenaran Artinya memang Sahabat kebahagiaan Kamu bersama diri dia Ada sebuah perbaikan Dari sebuah hubungan Walaupun hubungan kemarin Sempat Kacau balau Perubahan terjadi Satu minggu Saat ini Makanya selalu afirmasikan Hal positif Di minggu-minggu ini Sahabat kebahagiaan Karena semesta berkata Bahwa dia mulai terbuka Sama kamu Dan kontak batinnya Dia sudah ngerasain Bahwa kamu adalah Orang yang memanggil Diri dia Untuk melakukan Sebuah perubahan Perubahan dalam Emosional Agar hubungan kalian Ini penuh dengan Rasa cinta Rasa cinta yang abadi Adalah bentuk emosional Dimana sahabat kebahagiaan Saling bisa menghormati Satu sama lain Ketika sudah bisa Menghormati Satu sama lain Apapun yang ingin Kamu ungkapkan Sesuatu hal yang ada Dalam diri kamu Ini akan diungkapkan Bahwa hal itu Adalah hal yang sangat Berharga Tidak ada lagi Sesuatu hal yang terkunci Atau yang ditutup Tutupi Oke Ini energinya Positif Energi Untuk sahabat kebahagiaan Yang mungkin hubungannya Lagi kurang baik Afirmasikan ini Karena semesta bilang Kamu bisa memberikan Sinyal kepada diri Dian di jam 4 pagi Aduh kepin Aku belum bangun Jam 4 pagi Saat kamu bangun pagi Afirmasikan ini Saja Sahabat kebahagiaan Kamu bangun pagi Jangan megang handphone dulu Jangan Ngapa-ngapain dulu Bangun Sudah Tarik nafas Panjang lewat hidung Tahan Keluarkan lewat mulut Kemudian Berdoa sama Tuhan Bersyukur sama Tuhan Kemudian koneksikan Sama diri dia Katakan Dan sebut nama dia Bahwa Aku adalah cinta sejati kamu Aku adalah orang yang kamu kasihi Ini bener-bener kesampaian Bisa tersampaikan sama dia Selanjutnya ada Kartu 2 of 1 Dia akan gak Akan percaya Dan dia gak akan Pernah ragu lagi ya Sahabat kebahagiaan Bahwa kamu adalah pilihan Yang bener-bener tepat Untuk disinggahi Hatinya Hubungan yang Bahagia adalah Hubungan yang bisa Memberikan sebuah Kenyamanan satu sama lain Bagaimana rasa Kenyaman itu terbentuk Ketika Satu sama lain Bisa saling menghormati Kamu menghormati Diri dia Dia menghormati kamu Ini bisa kalian lakukan Hanya kalian berdua saja Hanya kamu yang bisa Ngelakuin ini sama dia Ketika mengafirmasikan ini Dan meyakinkan Bahwa kamu adalah Cinta sejatinya Maka akan tersampaikan Kesama orang itu Karena proses kamu sama dia Ada sebuah perubahan Ini katu Jasmine Ini death Perubahan kamu sama dia Itu akan memunculkan Siklus baru Perjalanan ini Tentang konsumsi energi Kamu sama dia Biarkanlah sebagai Bentuk pengorbanan Dari perjalanan cinta Karena sesuatu hal Yang dikorbankan Pasti ada hasilnya Hasilnya apa? Kekuatan cinta ini Oke Teen of One Kontak batinnya dia Saat ini bagaimana? Dia memang Masih membutuhkan kamu Dan masih perlu kamu Masalah-masalah Yang terjadi Dalam hidupnya dia Dia tidak bisa Menanggung ini Semua sendiri Karena peran kamu ini Memang masih dibutuhkan ya Untuk mensupport Satu sama lain Tapi jangan biarkan Sahabat kebahagiaan itu Seperti memanjakan diri dia Kalau kamu bantu boleh Tapi jangan terlalu memanjakan Biar dia bisa berusaha sendiri The Word Oke Sahabat kebahagiaan Kisahmu dengan dia Memang belum usai The Word ini adalah Perjalanan kamu dengan dia Memang sangat panjang ya Ya Hari-hari kamu diisi Oleh diri dia Di dunia ini Yang sifatnya adalah Keduniawian Memang kamu dengan dia Memang ditakdirkan Untuk bersama Untuk menjalani Ini secara bersama Aku gak kuat Kepin sama energinya dia Semua terserah ke kalian Entah mau lanjut Atau apa Terserah kalian Karena semesta berkata bahwa Hari-hari kamu Memang akan banyak Dilalui bersama dia Jika kalian percaya Dan yakin Bahwa dia adalah Cinta sejati kamu Afirmasikan hal positif Sampaikan ke diri dia Dari apa yang kamu afirmasikan Ini akan terkoneksi Akan terkoneksi sama dia The Word ini adalah simbol bahwa Hanya Kematianlah yang Bisa Memutuskan koneksi ini Ini The Word Ini Death Death kan kematian Koneksi kalian terputuskan Karena Kematian saja Kemudian dibangkitkan Dan untuk sahabat kebahagiaan Yang mempercayai tentang Reinkarnasi Atau kehidupan selanjutnya Kehidupan selanjutnya Kalian juga Akan bertemu kembali Atau mungkin juga Untuk saat ini Ini juga ada kaitannya Dari past life regression kamu Kenapa aku selalu terhubung Dengan dia Karena itu adalah Bagian dari karma Yang tidak akan Pernah terputus Kamu dipertemukan Dengan jasad yang berbeda Tapi perasaannya Masih sama Ini adalah pesan Pecahan jiwa kamu Di masa lalu Di kehidupan di masa lalu Makanya terhubung Akan selalu terhubung Akan selalu terhubung Sebaiknya Selalu afirmasikan Hal yang positif saja Biar hubungan kamu Tidak ada karma buruk Sehingga Energinya kamu ini Penuh dengan sukacita Oke Tapi Kevin Tidak akan membacakan Past life ya Karena itu adalah Energi yang sangat Melelahkan Oke Selanjutnya Tapi ini beberapa Ada yang masuk ke past life The moon Dan four of one Oke Sahabat kebahagiaan Angel number kamu Jika sahabat kebahagiaan Sering melihat Angka Empat 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 Ada sebuah Makna yang tersirat Dari angel number Di sini Makna yang tersirat Dari hubungan ini Memang Tidak akan pernah Lekang oleh Waktu Atau zaman Hubungan kalian Akan terus ada Akan terus berada Di sini Karena jiwa kalian Terikat Satu sama lain Jadi lebih baik Selalu afirmasikan Hal yang positif Ciptakan positive vibe Dalam hubungan kamu Biar hubungan kamu Akan semakin indah The moon Ini tentang emosional Emosional kamu Dengan dia Akan bertransformasi Saling memahami Satu sama lain Ketika saling memahami Satu sama lain Hubungan kalian Bisa semakin Indah lagi Oke Dan untuk Energi terakhirnya Ada energi apa Antara kamu Dengan dia Tentang kontak Batin kamu Ada kartu King of cup Memang benar ya Sahabat kebahagiaan Hanya kalian berdualah Yang bisa Melakukan ini semua Jadi lebih baik Afirmasikan Hal yang positif Karena cinta kalian Emosional kalian Ini akan selalu ada Bentuk empati Dari sahabat kebahagiaan Ini adalah bentuk Dari energi positif Kamu Semakin kamu Memiliki Energi empati Penuh empati Sama dia Maka kamu akan Semakin terhubung Dan dia akan Jauh lebih bisa Menghargai kamu Kalau sudah bisa Menghargai kamu Menghormati kamu Cinta akan tumbuh Dan cinta disini Akan memiliki Sebuah kekuatan Yang hebat Oke ini Energinya positif Terkait itu semua Sodiak apa saja Yang hadir Oke kita akan cek ya Yang pertama disini Ada energinya Pisces Hadir disini Ada kartu Aries Selanjutnya The Moon Ini juga masuk Energinya Pisces The World Ini masuk Energinya Capricorn Ada Sagittarius Di kartu Thin of One Lalu kita bertemu Di kartu yang Reverse Ada kartu Two of One Ini masuk Energinya Aries Judgment Masuk disini Judgment ini Masuk ke energinya Scorpio Scorpio belum Putus hubungan ya Lalu selanjutnya Ada kartu Four of Swords Ini masuk ke Energinya Libra Ada kartu Hero Pen Masuk ke energinya Taurus Emperor Masuk ke Energinya Aries Peran yang Paling banyak Untuk Energinya Karena Kevin Merasakan Energi yang Cukup besar Dia adalah Aries disini Death Ini masuk Ke energinya Scorpio Lalu disini Kita bertemu Di kartu Six of Swords Aquarius Hadir Lalu ada kartu Five of One Masuk ke Energinya Leo Ada kartu Seven of Swords Ini masuk Ke energinya Aquarius Ada kartu Queen of Coin Queen of Pentacle Queen of Pentacle Yang Kevin lihat disini adalah Elemen tanah Terkuatnya adalah Capricorn Hadir disini Lalu kita bertemu di kartu Nine of One Ini masuk ke Energinya Sagittarius Ada Four of Pentacle Energinya Capricorn Dan Four of Swords Ini masuk ke Energinya Libra Beberapa Sodiak ini Paling kuat Energinya Peran utamanya adalah Dia atau kamu Yang bersodiak Aries Inisial Nama Untuk Inisial Nama Ini bisa masuk Inisial Nama kamu Atau Inisial Nama dia Ada huruf V Selanjutnya disini Ada huruf N Ada huruf Y Lalu disini Ada huruf D Untuk Delta Ada huruf Z Ada huruf U Ada huruf K Ada huruf L Selanjutnya Ada huruf W Ada huruf T Ada huruf E Dan yang terakhir disini Ada huruf B Beberapa inisial nama ini Energinya paling kuat ya Untuk inisial nama kamu Atau mungkin juga Inisial nama dia Oke Mungkin seperti itu aja Untuk pembacaan kita kali ini Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube-nya Capin Dengan cara like Comment, share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Jangan lupa tekan tombol Notifikasinya Biar kalian tidak Ketinggalan Untuk informasi selanjutnya Untuk kalian yang Kumpain personal reading Sama Capin Boleh tinggal DM aja Instagramnya Capin Di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Capin pandu Untuk personal readingnya Dan Capin Hanya membatasi 5 orang saja Untuk setiap harinya Untuk pembacaan ya Jadi sama kebahagiaan Harus sabar Mungkin seperti itu aja Capin tunggu kalian Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Matahi Masyo Sub indo by broth3rmax